Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali lagi di channel video subscribe Baik itu channel tiktok, channel youtube Dan juga channel instagram Saya akan coba jadikan satu Semua videonya supaya semua bisa Dapatkan ya, baik itu dari instagram Dari youtube, dari Tiktok gitu ya Sekarang saya mau bahas Tentang personal branding, kemarin kita udah bahas Di tiktok terus saya ada Masukkan video tambahan ya Kalian bisa follow tiktoknya Sehingga kalian akan mendapatkan materi secara Berkelanjutan ya Oke, nah disini yang saya mau bahas Kali ini adalah tentang personal branding Kemarin kita udah bahas tentang Gimana caranya building trust Ke klien kita Gimana caranya kita bisa menjual produk kita Tapi saya lupa Yang paling penting adalah personal branding Untuk membuat produk kalian terjual Kalian harus membuat Kalian-kalian percaya kepada kalian Oleh sebab itu kita harus Tentang personal branding kita terlebih dahulu Nah, bagi teman-teman yang tahu Apa itu personal branding Bisa komen di bawah ya Mungkin nanti Akan ada hadiah khusus ya Yang nantinya Komentar terpilih ya Kan saya coba Transfer mungkin pulsa gitu ya Yang paling gampang gitu ya Semilai 50 ribu rupiah Untuk satu orang Oke Nah, sekarang Kita akan Cobain Untuk Mengenal Apa itu tentang personal branding Apa sih personal branding Personal branding itu Lebih tepatnya itu Lebih gampangnya itu Adalah Tentang Siapa Diri kalian Dan juga Apa yang nantinya Akan kalian tawarkan Ke Dunia luar Baik itu offline Maupun online Nah, ada banyak banget gitu ya Dari teman-teman semua Mungkin Tahu gitu ya Tentang personal branding Tapi Gak tahu Cara implementasi Kehidupan kalian itu Seperti apa Nah, kalau dulu Cara gampangnya adalah Saya biasanya Saya tuliskan gitu ya Saya ini siapa sih gitu ya Oh, saya seorang web designer Saya seorang web developer Oh, saya seorang designer Saya seorang Ayah gitu ya Saya seorang Suami Saya Suka Masak Misalkan Saya suka Detailing Detailing mobil Saya suka Misalkan Main gitar Saya suka Nah, saya tulisin semua Saya suka buat konten Saya tulisin semuanya Supaya apa Supaya nanti dari situ Kita bisa buat Turunan produknya Banyak dari kalian Mungkin Gak menyadari Selama ini Kalian misalkan Contoh Kalian selama ini Suka gambar Manga ya Nah, dari situ Sebenarnya Itu bisa dijadikan Turunan produk Gimana sih Cara gambar Manga Nah, kalian kan lebih tahu Dengan cara kalian Cara gampangnya Seperti apa sih Cara kalian dulu belajar itu Seperti apa Bisa dijadikan story Bisa dijadikan cerita Yang nantinya bisa jadi Konten yang sangat Bermanfaat Buat teman-teman Di sosial media platform Oke, dari situ saja Sudah jadi Satu produk Nah, selain itu Ada apa lagi Dari hobi Misalkan dari hobi kalian Ada yang hobinya memancing Ada yang hobinya main basket Kalian pastinya lebih tahu Misalkan contoh Main basket Kalian lebih tahu Bola yang proper itu Seperti apa Harganya di range berapa Dan itu bisa jadikan Konten Ketika kalian membuat Kontennya itu Sangat proper Dengan bahasa-bahasa yang digunakan Bahasa profesional Mungkin nantinya Akan ada orang Atau pengikut kalian Yang semakin lama Semakin banyak Dan percaya kalian Dan bahkan Bisa beli merchandise Dari kalian semua Bukan dari orang lain Bukan dari toko lain Tapi dari kalian Dengan harga berapapun Karena kalau orang udah percaya itu Mereka gak Masalah dengan harga Tapi yang mereka Permasalahkan pertama kali Adalah trust Gimana caranya Mereka bisa Beli dari kalian Nah, itu yang lagi kita bangun Sekarang ya Dari modal 1 juta rupiah Nanti kita akan coba bangun Itu ya Nah Yang kedua adalah Konsisten dengan pesan Dan juga citra yang Kalian sampaikan Jadi kayak gini Kebanyakan nih Orang udah bagus nih ya Buat konten gitu ya Kebanyakan orang udah bagus Buat citra gitu ya Misalkan kontennya itu Tentang web designer Atau tentang arsitek gitu ya Tapi Karena mereka Melihat Banyak konten Yang misalnya Hanya mengejar ini ya Hanya mengejar Popularitas Hanya mengejar Seneng-seneng aja gitu ya Ada konten joket-joket Dan kalian ikutan Dan itu jadi Nggak make sense ya Tadinya citra kalian bagus Jadi jelek Gara-gara Kalian membuat konten Yang mungkin Nggak relevan Dengan Personal yang lagi Kalian bangun gitu ya Personal branding Yang lagi kalian bangun Jadi usahakan Kalian tetap konsisten Teman-teman ya Misalkan kalian arsitek Ya coba ceritakan Tentang arsitektur Dunia arsitektur gitu ya Cara bikin RAB nya Cara kalian desain Dengan tools 3D kalian Dan itu akan lebih Masuk gitu ya Dan orang lebih percaya Nantinya Untuk memesan produk Dari kalian Yang ketiga adalah Bangun kehadiran online Maupun offline Yang sangat kuat gitu ya Kalian harus selain konsisten Kalian harus sering Posting Kalau misalkan kalian Social media Kalau misalkan di dunia masyarakat Mungkin kalian akan Sering tampil Di forum-forumnya mereka Sehingga orang akan Percaya dengan kalian Sehingga orang akan Mungkin jatuh cinta Dengan kalian Jatuh cinta dengan Cara kalian menyampaikan produk Misalkan Jatuh cinta dengan Cara kalian menyampaikan konten Dari situ Mereka akan membeli produk Kalian nantinya Gitu ya Oke Sampai sini Kalau misalkan ada pertanyaan Kalian bisa tinggalkan Di kotak komentar ya Dan saya akan coba Membahas Kenapa konsistensi itu Penting dalam Memang Kepercayaannya Ya itu sangat Relevan ya Karena ketika orang Membahas Misalkan tentang Dunia arsitektur Ataupun tentang Dunia mobil Misalkan Montir misalkan Ketika kalian sudah bahas Terus kalian juga Kasih tahu Caranya seperti apa Kalian tahu Masalahnya dimana Akar permasalahnya dimana Orang akan jauh lebih percaya Dan ketika mereka Praktekan Eh ternyata benar nih Orang akan lebih percaya Kepada kalian Misalkan kalian bikin Video premiumnya pun Mereka pasti akan beli Gitu ya Makanya dibutuhkan Konsistensi Dan pastikan Untuk Nama brandnya itu Dipilih yang Gampang Di Apa ya Diingat Gitu ya Nah kalau misalkan Contohnya dulu Saya tuh membangun channelnya itu Namanya Codeners Gitu ya Kenapa Karena orang tuh Akan jauh lebih ingat Codeners dibandingkan Dengan Viryo Saputra Karena Viryo Saputra Punya dua Ini ya Punya dua Kata gitu ya Sedangkan Codeners itu Cuma satu kata Itu akan Sangat berbeda sekali ya Untuk Dihapalkan Lebih mudah Jadi coba Kalian cari Brand kalian itu Apa namanya Atau mungkin cukup Dengan nama kalian Kalau misalkan Kalian ingin Membangun personal Kalian Gitu ya Jadi pastikan Semua konten kalian itu Sesuai dengan Brand yang kalian ingin Bangun Gitu ya Untuk tips lebih lanjut Kalian mau Tips lebih lanjut Lagi ya Nanti kita akan Coba bahas Di video selanjutnya Oke jangan lupa Untuk follow terus ya Channel ini ya Baik itu Konten tiktoknya Baik itu Youtube-nya Baik itu Instagram-nya Karena nanti Saya akan coba Bagi semua Cara-caranya Dan selanjutnya Saya sudah Memprovide Nanti saya akan Coba provide Teman-teman ya Kita sudah ada server Kita juga Sudah ada Plugin untuk Pembuatan website Nantinya Jauh lebih mudah Kalian tinggal Drag and drop aja Untuk membangun Branding kalian Ya Dan itu Dengan harga yang Sangat terjangkau Karena kita provide Semua teman-teman Kecuali domain ya Domain kalian bisa pilih Provider manapun Untuk membeli domain kalian Ya Jadi Gimana caranya Kalian membuat Exist Dirikan secara online Kita akan coba Provide Nanti ya teman-teman ya Oke Stay terus di channel kami Jangan lupa tinggalkan Komentar kalian Jika ada pertanyaan Sampai ketemu di video selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati